selamat menikmati selamat menikmati yang dalam mata terkontrol mengalami gangguan pada kakinya bagaimana ini bisa terjadi itu adalah karena penyempitan pembuluh darah kita tahu bahwa darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan makin ke ujung itu makin akan besar kemungkinan terjadi penyempitan Jadi pada orang yang gulanya tinggi cenderung akan terjadi penyempitan pembuluh darah Di apa bedanya penyempitan pembuluh darah pada orang yang tinggi kolesterol dengan orang yang tinggi gula Kalau pada orang yang tinggi kolesterol biasanya pembuluhannya menyempit itu karena ada pelak-pelak atau lemak-lemak di dalam Jadi misalnya ini saluran air kayak pipa ledeng gitu ya Dalamnya banyak endapan-endapan, kotor-kotoran, biasanya itu adalah lemak-lemak ya Mengikat yang lain-lainnya ya Tapi pada penyempitan pembuluh darah pada diabetes biasanya menyempit itu terjadi karena penebalan dinding pembuluh darah Jadi tunika intima bagian dalam dari pembuluh darah itu menebal Nah itu biasanya lebih berat, lebih irreversible, lebih tidak bisa dibenarkan Jadi kalau orang misalnya tinggi kolesterol mungkin dengan pola hidup yang baik, dengan makanan yang sehat, dengan obat-obatan Itu sedikit banyak mungkin akan bisa dikurangi, akan bisa sedikit dibersihkan endapan-endapan di bagian dalam pembuluh darah Tapi pada penyakit diabetes biasanya penyempitan itu tidak bisa diperbaiki lagi Karena yang menyempit itu, menebal itu adalah linding pembuluh darahnya Jadi bukan karena ada endapan di dalam Dan itu sering terjadi pada bagian ujung-ujung Jadi misalnya kayak kaki, ujung-ujung jari, atau bagian-bagian lain atau pembuluh darah yang kecil-kecil Apa akibatnya? Ada dua kemungkinan Yang pertama, bagian tempat itu kurang mendapat darah Bagi misalnya di jari pembuluh darah yang ke kaki menyempit, maka kaki akan kurang mendapat darah Kurang mendapat asupan makanan, kurang mendapat oksigen Dan itu juga bisa mengakibatkan saraf-saraf disana kurang mendapat makanan Jadi saraf-sarafnya akan rusak, saraf-sarafnya akan mengalami gangguan, mungkin juga bisa mati Apa akibatnya? Itu kurang berasa Jadi bagian tersebut akan kurang berasa Jadi kurang berperasaan Apa akibatnya kurang berasa? Kalau dia luka, dia tidak tahu Kalau dia menyentuh barang-barang yang panas, yang tajam, dia tidak berasa Jadi dia luka di telapak kaki misalnya, dia tidak tahu Kemudian itu mudah infeksi Dan kita tahu pada orang diabetes infeksinya akan lebih mudah Karena darahnya, glukosannya tinggi Sehingga bakteri suka Jadi bakteri cepat datang ke sana dan berkembang Kemudian terjadilah tukar atau ukus Kemudian makin lama-makin lebar Dan orangnya tidak tahu Jadi dia tidak berasa sakit Jadi teman-teman, sakit itu juga penting Sakit itu adalah faktor pertahanan tubuh Dengan merasa sakit, kita akan mencari bantuan Kita akan mengobati, kita akan berusaha Mengobatinya, membereskannya Jadi sakit itu adalah karunia Allah juga terhadap kita Supaya bisa menjaga tubuh kita Ini kalau sakit sudah tidak berasa Ya itu, orangnya tidak tahu Itu sudah mulung Kemudian Kalau misalnya itu juga Pembelerannya tersumbat Sehingga bagian tersebut mati Nekrosis istilahnya Jadi jaringannya itu mati Karena tidak mendapat darah Tidak mendapat oksigen Dia mati Tandanya Akan kelihatan hitam Di kulit Hitam di kulit kelihatan Pertama hitam Dia bisa maki lama maki lebar Kemudian hitam itu lepas Sehingga terjadi bolong Terjadi infeksi Jadi ada yang bilang Ada gula kering Ada gula basah Bilangnya Kalau gula kering itu Lukanya kering Hitam Tapi kalau gula basah Gula tukanya berair Benanah Dan sebagainya Ini dalam istilah ke dokternya Tidak ada Gula basah Gula kering itu tidak ada Jadi mungkin kalau masih kering Dia masih dalam tarap gangren Belum mengelupas Belum terinfeksi Tapi itu hanya menunggu waktu Ya Jadi bagaimana cara kita Untuk menghindarkan Terjadi problem kaki diabetes ini Ya Ini harus dihindarkan teman-teman Kalau enggak itu Parah Itu bisa gangren Bisa membusuk Bukan hanya satu bagian Misalnya satu jari Akan menaik-menaik Bisa Jarinya diamputasi Kemudian Kek lama kakinya diamputasi Ya Amputasi itu bukan hal yang mudah Pada orang diabetes Ya akan mudah infeksi Amputasinya juga lama Sembuhnya Ya Jadi bagaimana cara kita menghindarkannya Yang pertama Orang yang berpenyakit diabetes Harus waspada Bagaimana caranya waspada Dia harus Memonitor selalu Apakah terjadi Gangguan di Kakinya Artinya Apasal Salah-salahnya mulai kurang berasa Apa mulai ada item-item Dan sebagainya Jadi misalnya Selalu duduk-duduk Dia lihat telapak kakinya Biasanya kan berujung itu telapak kaki ya Ditaruh di paha Telapak kaki Dibelai-belai Diurut-urut Nah kemudian dilihat Dirasakan Apakah itulahnya kebas Apakah enggak berasa Dan sebagainya Ya Dan juga Dia harus rajin Membersihkan kakinya Jadi kalau misalnya mencuci kaki Harus dilihat sampai ke telapak kaki Jadi jangan asal cuci gitu Enggak tahu dia kalau ada luka di kakinya Jadi harus dilihat dengan benar Apakah kakinya ada lukanya Ada lecetnya Dan sebagainya Jadi pada orang yang gulanya tinggi Enggak boleh jalan tanpa alas kaki Ya jadi mungkin anggapnya Pijat refleksi gitu ya Jalan Enggak usah pakai alas kaki Terus sekalian pijat Mengasang sarong dan sebagainya Itu enggak boleh Pada orang diabetes Karena kita enggak bisa meramalkan Sampai Sampai di mana itu Cara perasanya Sudah berkurang kerjanya Jadi enggak boleh Jangankan itu Pakai kaos kaki aja Orangnya diabetes Yang terkontrol atau utama Yang udah mulai kebas-kebas Pakai kaos kaki aja Harus dibalik Kenapa harus dibalik teman-teman Karena bagian Yang halus dari kaos kaki Adalah bagian luar Bagian dalamnya lebih kasar Mungkin ada sambungan-sambungan benang Ada sambungan-sambungan Tenunan Jahitan dan sebagainya Jadi itu ada sedikit Kadang tunjolan-tunjolan Untuk orang yang sehat Yang normal Perasaannya Mungkin itu enggak apa-apa Tapi ada orang yang kurang berasa Itu bisa berpengaruh Ini misalnya kaos kaki ya Teman-teman nih Kayak gini kaos kaki Luarnya kan Halus gitu ya Ini bagian dalamnya Bagian dalamnya kan banyak Tonjolan-tonjolannya Kayak gini Burdirannya Kan Ada kasar-kasarnya Sambungan-sambungan Jahitan Dan sebagainya Ini kan Lebih kasar Dibanding Yang Bagian luar Ini juga Kalau bisa Makanya itu dibalik Jadi bagian kasarnya keluar Bagian halusnya ke dalam Ini kaos kaki yang kayak gini Ini kalau bisa Jangan ya Jangan pakai yang kayak gini Karena ini kadang-kadang Menekan Menekan selah jari ya Ini sempit Takutnya ini mengganggu juga Aliran darah ya Jadi aliran darahnya udah sempit Keganggu lagi dengan Tekanan dari Gini Jadi pakai kaos kaki Yang biasa aja Ya Enggak ada Seperti ininya Kemudian itu ketekan Nanti misalnya disitu Dia mungkin pakai sepatu Juga harus hati-hati Enggak boleh yang sempit Sendal juga Enggak boleh yang sempit Yang ada Tekanan Harus yang Nyaman Harus yang lembut Ya Jadi Itu harus hati-hati sekali Ini enggak boleh lupa Kaki harus dimonitor Karena itu adalah Hal yang berat Untuk orang diabetes Ya Kalau sampai infeksi di kakinya Itu disembuhkannya Sisa Apalagi Sampai membusu Kemudian sampai dipotong Diamputasi Dan sebagainya Ya teman-teman Jadi bagaimana Cara kita Mengatasi Diabetes Mungkin teman-teman Udah tahu Ya Jadi dari awal Periksa gula darah Rutin Rutin Pada orang normal Setiap tahun aja General check up Setiap tahun Apakah udah ada Kecenderungan gula darahnya Di atas normal Dulu kita udah ada Cerita ngomong-ngomong Tentang diabetes Ya mungkin teman-teman Bisa mencari File-nya lagi Di video aku Ya itu banyak Banyak Apa Di luar juga banyak Bagaimana caranya Mengatasi diabetes Tapi sekarang Kita hanya Berbicara tentang Kaki diabetes Ya Jadi Kaki diabetes Sepertinya ringan Tetapi Masalah berat Bayangkan Kalau orang Kakinya udah terganggu Enggak bisa berjalan Dengan bebas Enggak bisa bergerak Enggak bisa berolah raga Dan itu juga Kadang-kadang Kalau enggak sadar Itu bisa infeksinya parah Bisa berbau Bisa berair Benanah Dan sebagainya Lagi teman-teman Semoga bermanfaat Ya Jadi jangan lupa Ada keluarga Yang Penyandang Diabetes Ingatkan Selalu kontrol gula darah Periksa gula darah Setiap bulan Kalau aku Enggak peduli Pakai obat apa Mau pakai obat herbal Mau pakai obat apa Yang penting Kontrol setiap bulan Jadi kontrol gula darah puasa Gula darah 2 jam setelah makan Kemudian HbA1c 3 bulan sekali Sekurang-kurangnya Periksa gula darah Sewaktu Setiap bulan Jadi Kalau kita Mekan Masalah Makan obat Apa aja Dengan periksa Setiap bulan Kita akan tahu Obatnya cukup Adekuatnya Bermanfaat Enggak obat itu Untuk kita Ada yang bilang Udah dengan perasaan Kacang panjang Beres Enggak usah periksa Jangan Jangan sampai Enggak periksa Harus Biar kita tahu Itu Obatnya Bermanfaat Bermanfaat Nggak Diet kita Benar Apa Belum Jadi Berat badan Diperhatikan Pada orang diabetes Yang berat badannya Turun Mungkin Awal-awalnya Senang Orang gemuk Senang Berat badannya Turun Tapi Hati-hati Makan Banyak Tapi berat badan Kok turun Kok lemes Itu satu tanda Yang kurang baik Jadi Pada orang diabetes Jangan menunggu Tiga gejala Kita Enggak boleh menunggu Tiga gejala Banyak makan Banyak minum Banyak kencing Itu tanda-tanda Diabas Jangan Jangan menunggu Sampai situ Itu berarti Udah berat Jadi Periksalah Gula darah kita Setiap tahun Bagi orang masih muda Yang gak ada riwayat Yang gak ada keluhan Periksa setiap tahun General check up Ya Kalian mengudah riwayat Setiap bulan Ini teman-teman Penyakit diabetes Dibilang Silent killer Jadi dia Enggak Enggak terlalu nyata Keluhannya Nyarinya Enggak terlalu nyata Tapi akibatnya Berat Itu berat Di kaki Belum di mata Di jantung Di sarah-sarah yang lain Belum disfungsi Siksual Dan sebagainya Oke teman-teman Semoga bermanfaat Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Kemudian klik lonceng Supaya teman-teman Dapat notifikasi Pada video aku selanjutnya Dan silahkan Comment Like and share Ke keluarga Ke teman-teman lain Supaya mereka juga Bisa dapat manfaat Dari ngomong-ngomong Ringan kita Pada hari ini Oke Semoga kita sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya